Ukraina mengakui bahwa negaranya tidak mampu menembak jatuh rudal balistik Rusia. Ketidakmampuan itu dikarenakan kejagihan serta kehebatan rudal Rusia yang tidak dapat diimbangi oleh Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh jurubicara Angkatan Udara Ukraina yakni Yuri Ignat yang mengatakan ada beberapa jenis rudal Rusia yang tidak mampu dihalau. Di antaranya rudal Iskandar M, S-300, dan roket smash. Kemudian Ukraina juga tidak bisa menembak jatuh rudal hipersonik Kinsel dan KH-22. Yuri Ignat juga mengatakan bahwa negaranya tidak memiliki kemampuan untuk mencegat roket yang ditembakkan Rusia. Biaknya pun mengakui kehebatan rudal Rusia yang disebut terbang sangat cepat. Bahkan Yuri Ignat mengaku rudal Rusia mampu terbang sepanjang lintasan balistik. Rudal itu disebut menukik kesasaran dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sehingga untuk menembak jatuh rudal jenis itu, Ukraina membutuhkan rudal pertahanan udara khusus. Meski begitu, Ukraina masih memiliki kemampuan melawan rudal yang memiliki spesifikasi rendah. Hal itu dikarenakan Ukraina hanya mempunyai sistem utama yakni Bu M1 dan S-300. Terima kasih telah menonton!